Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Cianjur menjadi alasan ratusan warga di kota Cianjur menggelar sholat istisko di alun-alun Masjid Agung Cianjur Jumat siang. Sholat istisko tersebut dilakukan untuk meminta agar turun hujan. Sudah empat pulang terakhir di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur dilanda kekeringan. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Cianjur di beberapa kecamatan menjadi alasan ratusan warga menggelar sholat istisko. Sholat istisko dilakukan usai melaksanakan sholat Jumat di alun-alun depan Masjid Agung Cianjur. Sholat istisko dilakukan agar wilayah Kabupaten Cianjur segera turun hujan yang hingga saat ini di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur dilanda krisis air bersih serta sumer warga mengalami kekeringan sejak empat bulan terakhir. Menurut PLT Bupati Cianjur Herman Suherman, sholat istisko dilakukan secara serentak di 32 kecamatan. Akibat tidak adanya hujan selama empat bulan terakhir, beberapa wilayah mengalami krisis air bersih sehingga pemerintah Cianjur harus membantu dan mencari solusinya. Jadi setelah menyimak saya bergeriling di 23 kecamatan, terutama di Cianjur Selatan. Sudah banyak keluarga Cianjur Selatan yang utara juga sama, yang sudah keringan, beliau-beliau sebuah air, pertanian juga di Dewa Setergarap, yang sudah ditanam juga pusho. Sehingga saya konsultasi dengan Alimbulama, dengan Ketem Cianjur, kiranya insya Allah Alhamdulillah hari ini dilaksanakan solat istisko. Dan solat istisko ini pun bukan hanya dilaksanakan di KAU Cianjur saja. Sementara itu menurut data Kabupaten Cianjur, kekeringan yang paling terparah terjadi di wilayah Cianjur Selatan dan Utara. Selain mengalami krisis air bersih, warga juga sulit untuk bercocok tanam, sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen.